mau tahu cara membuat efek match cut seperti barusan gampang banget hanya menggunakan cap cut pc begini caranya simak sampai akhir oke untuk membuat efek match cut seperti barusan pertama kita akan mencari artikel terlebih dahulu tentang cinematic disini saya akan menggunakan kata cinematic kita cari saja artikel yang tentunya disana ada tulisan cinematic oke kemudian kita akan screenshot dari artikel-artikel ini menggunakan snipping tool saja kita akan cari sebanyak 10 saja ya oke disini kita langsung masukkan saja dari 10 tulisan barusan oke kemudian kita akan masukkan dari 10 gambar ini kemudian kita akan ubah rasionya menjadi 16 banding 9 oke sebelum itu kita akan membuat grid terlebih dahulu untuk mempermudah dalam penempatan dari tulisannya langsung saja kita akan menggunakan warna green screen saja oke disini kita akan potong saja menggunakan mesh oke disini kita akan copy saja menjadi 4 oke disini kita sudah memberikan grid di tengah kemudian gridnya kita akan gabungkan saja oke kemudian kita akan sesuaikan untuk tulisan cinematicnya oke kemudian kita paskan tulisannya oke disini setelah kita menyamakan dari tulisannya kita akan matikan dulu untuk gridnya oke oke kemudian kita akan berikan overlay efek disini kita akan taruh di atasnya seperti ini kita perbesar kemudian kita akan berikan efek overlay seperti ini sehingga memberikan tulisan seperti ini atau efek seperti ini kita perpendek saja biar lebih cepat oke kita akan preview dulu oke setelah itu kita akan berikan efek suara kita pergi ke audio kemudian kalian ketikan kamera shutter pass kemudian kalian pilih yang mass media shutter kemudian kita paskan saja oke oke kemudian untuk menyatukan gambar ini kita select semuanya atau highlight semuanya kemudian kita klik kanan dan create compound clip setelah kalian compound clean kalian bisa berikan keyframe disini keyframe saya berikan di awal seperti ini kemudian pada detik terakhir juga kita akan perbesar kita akan perbesar seperti ini setelah itu kita akan klik kanan dan show keyframe atau dengan cara mengklik altk karena tadi kita memperbesar maka disini kita akan perbesar di bagian scale nya saja kita klik bagian sini kemudian kita akan klik di bagian yang barusan di awal dan kita akan berikan auto keyframe oke kemudian kita tambahkan keyframe kita manjukan sedikit saja disini kemudian kita berikan keyframe di awal dan kemudian kita akan zoom oke setelah itu kita klik altk seperti ini sehingga muncul untuk motion nya kemudian kita akan klik di bagian scale nya karena kita memperbesar saja setelah itu kita akan klik di bagian keyframe awal sehingga berwarna biru kemudian kita akan klik di bagian auto curve yang tengah supaya nanti untuk zoom nya dia lebih smooth oke apabila sudah kita tutup lagi dengan cara mengklik altk kita pendekan untuk bawahnya bisa kalian hapus oke apabila sudah langsung saja kita export kemudian kita berikan nama oke disini sudah kita export dan beginilah hasilnya gampang bukan? langsung saja cobain efeknya dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya see you in the next video selamat menikmati 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 Terima kasih.